Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Selasa 27 Juni 2017, kita ada pekan biasa ke-12. Saudara-saudari terkasih, harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang sangat bermakna dalam kehidupan kita ketika kita bisa menjalin persaudaraan. Keluarga dan persaudaraan menjadi dua kekuatan utama di dalam hidup kita. Tempat di mana kita belajar, belajar menjadi manusia, belajar menjadi orang yang penuh kasih, belajar menjadi orang yang berkeadilan sosial dan beradab. Karena di dalam keluargalah kita mengenal kehidupan manusia yang pertama dan utama. Dan lantas hari ini saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, anggota keluarga berbuat baik kepada kita, Maka mari kita berlomba-lomba lebih dahulu berbuat baik bagi keluarga, bagi persaudaraan, bagi persahabatan yang kita miliki. Kita tidak mungkin mengharapkan terus-menerus orang lain berbuat baik bagi kita. Ada saatnya, dan mungkin itu menjadi lebih banyak, supaya kita berbuat sesuatu bagi mereka. Dan Yesus katakan hari ini saudara-saudari terkasih, Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ingat saudara-saudari terkasih, Ingat saudara-saudari terkasih, sekali lagi yang dikatakan Tuhan kepada kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, Itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam kotbah di bukit. Tuhan Yesus ingin melanjutkan apa yang benar, apa yang baik yang disampaikan oleh Allah Bapak kepada kita. Berbuat baiklah selagi kita masih berbuat baik. Tolonglah orang lain selagi kita masih bisa menolong orang lain. Kesedihan kita adalah bukan pertama-tama karena kita gagal berbuat baik, Tetapi karena ketika ada kesempatan berbuat baik, kita tidak mau melakukannya. Saudara-saudari terkasih, ada banyak kesempatan untuk berbuat baik, Untuk berdamai, untuk hidup rukun. Mari itu kita usahakan dalam hidup kita. Jangan sampai di akhir kehidupan kita, Menjadi orang yang kecewa atau menjadi orang yang merasa gagal, Karena setiap ada kesempatan kita tidak mau melakukannya. Berkat Allah menyertai Anda dan keluarga sepanjang hari ini. Amin.